Yo guys, balik lagi sama gue, Tantri Tantrok Kali ini gue bakal review action figure custom buatan gue sendiri Yaitu Miles Morales dari Spider-Man Into The Spider-Verse Nah guys, kalian pasti udah pernah nonton nih Spider-Man Into The Spider-Verse yang tayang tahun lalu Si Miles Morales karakter utamanya tuh gayanya keren banget Dia pake jaket, pake hoodie, pake Jordan, pake celana pendek Nah, gue tuh terinspirasi pengen action figure kayak gini Sayangnya, belum ada pabrikan mainan yang ngeluarin action figure Miles Morales yang kayak gini Jadi, gue kit best atau custom sendiri aja action figure-nya Kit best atau custom 1.6 figure ini adalah lo bikin action figure lo sendiri Dari lo beli badannya sendiri, lo cari part-part bajunya sendiri, lo cari kepalanya sendiri, sama lo cari sepatunya sendiri Untuk bodi 1.6 kayak gini, lo bisa cari di marketplace kayak Tokopedia atau bursa jual beli figure 1.6 di Facebook Nah, harganya tuh rentan antara 200 sampai bisa 800 ribuan Nah, untuk part-partnya ini bervariasi ya Sekarang gue mau nunjukin hasil kit best Miles Morales gue Nah, action figure custom Miles Morales gue ini kepalanya gue ambil dari action figure agen Venom yang ada di kit station Yang gue cat mataannya biar kayak Miles Morales Untuk hoodie-nya, gue gak dapet hoodie yang zipper yang biar kayak di filmnya yang merah Jadi gue dapetnya hoodie Supreme, LV, ya sekalian aja biar ala-ala hype bis gitu Untuk bombernya gue dapet di forum action figure 1.6 di Facebook Bomber kayak gini tuh sebenernya aksesoris buat action figure 1.6 militer, pilot gitu Jadi banyak banget bertebaran Bahannya keren banget, parasut, zipper-nya juga detail Mirip banget kayak bomber aslinya yang diperkecil gitu Jadi tuh liat detailnya, mantap Untuk selana sama lagging-nya gue dapet sepasang di forum Facebook juga Harganya 150 ribu Bahan selananya tuh cotton, kayak selana beneran Lagging-nya tuh spandex, jadi lentur banget Ini sebenernya lagging-nya lagging off-white gitu Jadi nyambung lah sama Supreme ini, jadi hype bis, hype bis gimana gitu Nah sepatunya aslinya kan Miles Morales dia pake Chicago Nah gue gak dapet yang warna Chicago Gue dapetnya warna yang bright, merah, hitam Jadi tadinya mau gue cat jadi Chicago Yang ini udah gue cat nih, yang sebelah belum gue cat Pas gue liat-liat lagi kayaknya bagus juga Kiri-kanan beda, jadi gue biarin aja gini dulu Detail sepatunya sih main keren ya, dia tuh bahannya karet Cuma sayangnya talinya ini dia gak tali beneran Gue sebenernya punya yang talinya beneran Tapi warnanya, ini warna SBB, warna oranye gitu Untuk artikulasi kepala, ini luas banget Lo bisa ke atas, ke bawah, kiri, ke kanan 360 derajat Tangan sebenernya lo bisa 360 derajat Cuma kehalang sama bajunya Double join di siku Empat tangan sebenernya bisa diganti-ganti Cuma gue cuma ngecat sepasang luang Kaki bisa nendang ke atas Lapak kaki kiri kanan Atas bawah Kehalang sepatu Berbandingan dengan Hot Toys Amazing Spider-Man 2 Segitu dulu video review dari gue Kalau lo suka cosplay, mainan, dan sneaker Jangan lupa subscribe channel gue Dan tunggu video gue selanjutnya Bye sub indo by broth3rmax